Hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel boom Hai guys apa kabar buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Merauke siapapun kalian menonton video ini semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja Oke nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja Nah jadi kemarin aku baru mendapatkan sebuah informasi ini terus terang aku belum tahu berita ini gitu ya jadi ini adalah salah satu kiriman followers aku Instagram kemungkinan besar kalau dia tidak mengirimkan informasi ini kemungkinan aku memang ketinggalan berita gitu Nah jadi disini tuh ceritanya yang mana bangsa banjir di negara Malaysia itu ternyata ada orang Indonesia yang berperan di dalamnya gitu ya Nah jadi semoga dengan adanya video ini yang mana itu hasil hubungan yang kurang baik antara Indonesia dan Malaysia semoga ya dengan adanya video ini ini adalah bukti bahwasannya Indonesia dan Malaysia itu tidak bisa dipecahkan atau tidak bisa dipisahkan gitu ya Nah jadi kami sebagai rakyat Indonesia ini mengakui bahwasannya Malaysia itu bagikan hubungan adik-beradik untuk kami gitu Nah jadi buat teman-teman aku yang ada di negara Malaysia tidak semuanya orang Indonesia itu buruk dan juga tidak semuanya Indonesia itu baik gitu nah dan begitu pula sebaliknya gitu ya Nah jadi dengan adanya video ini Nah jadi buat teman-teman aku harap jangan mudah terpancing yang mana merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia baik itu di media sosial maupun dimanapun gitu sejatinya kita itu Indonesia dan Malaysia itu saling membutuhkan Nah jadi dengan adanya video ini semoga buat teman-teman aku bisa menyadari bahwasannya Indonesia dan Malaysia ini adalah hubungan yang paling erat saudara serumpun jiran Indonesia dan Malaysia so jadi disini kita langsung aja tonton videonya Nah jadi bagi kalian menonton video aslinya aku sediakan perpiling yang dibawah Nah jadi aku juga merasa penasaran ini aku belum ada menonton video ini sama sekali jom langsung aja 321 let's go tengah pagi kami berkali semua agensi kerajaan tiada tindakan dia ambil di masa kami di dalam keadaan krisisnya bomba kami call dia pump kami call even though kensinan besi kami call even though saya call politik pertama punya penarik telefon saya call masa-masa menolong untuk mendapatkan bantuan pada kami yang trap dalam rumah seramai 70 orang tiada satu pun agensi kerajaan yang datang menolong kami kenapa agensi kerajaan datang pada pagi yang yang pada masa air yang sedar turun pada masa keadaan kritikal air datang ke tarak bunga rumah tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong kecuali dia pump yang difahamkan saya dia pump hanya menghantar 3 bot dalam kawasan seluruh ulilangan of course tanti 3 bot tidak mencukupi untuk menolong semua wadu ulilangan this is common sense kan santri di mana perginya tentera kita dalam tahun 2014 saya dipahamkan saya pun tak ada seorang mangsa bangsa 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 yang terbabit air hanya keadaan parang pehar tetapi tentera ada menolong kami dalam masa kami keadaan kritikal pada hari ahad tiada sebarang agensi datang menolong kami kacau ini cepat kuni sepi kalau kami nak tahu hanya menolong kami rakyat Indonesia mendayang sampai sampai 3 orang untuk menolong anak kacau ini yang terperangkap atas bunga rumah daripada pukul 12 sehingga 4.30 pagi 5.30 pagi itu yang menolong kami rakyat asing di mana kan agensi kerajaan pada masa itu sampai saya meminta bantuan daripada salah seorang sahabat saya masuk dalam Twitter even not istana negara pun kita masuk di bawah-bantuan tiada seorang pun datang mendolong kami so kami berharap rakyat saya bagi pihak penurut tangan si nanti especially wadu ulilangan memohon jasa baik oke guys nah jadi ini ceritanya itu agensi kerajaan dari rakyat Malaysia itu yang mana ini pengakuan dari mangsa banjir di negara Malaysia itu mereka itu mengakui agensi bantuan dari kerajaan itu terlambat tiba gitu terlambat datang dan hanya yang membantu kami adalah rakyat Indonesia Indonesia so jadi disini tuh ini adalah bukti yang mana kami sebagai rakyat Indonesia aku sampai terharu geng sampai merinding juga ini adalah bukti yang mana kita itu betul-betul tidak bisa dipisahkan yang mana menyayangi satu sama lain Indonesia dan Malaysia gitu dan ini juga sebuah bukti ini pembuktian balas budi balas jasa kepada rakyat Malaysia yang mana rakyat Malaysia yang telahpun banyak membantu Indonesia ya saat bencana-bencana yang ada di Indonesia rakyat Malaysia benar-benar responsif dan juga langsung membantu Indonesia pada tahun 2004 silam di Aceh yaitu rakyat Malaysia bantu kita gitu ya dan juga di Pekanbaru kebakaran hutan itu rakyat Malaysia juga ikut bantu gitu ya dan juga banjir di Palu itu juga rakyat Malaysia juga ikut bantu itu ini adalah pembalas budian terhadap kebaikan rakyat Malaysia gitu ya semoga dengan adanya video ini Indonesia dan Malaysia kita tidak bisa dipisahkan yang mana Indonesia dan Malaysia ini kita saling membutuhkan satu sama lain gitu so jadi buat teman-teman aku di rumah jangan mudah terprovokasi media sosial gitu ya yang mana ingin menghancurkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia gitu nah jadi disini aku ada video yang kedua dan juga video yang ketiganya nah disini kita langsung kita lihat tiga dua satu and let's we go so satu malam mangsa banjir ya pengakuan mangsa banjir di negara Malaysia kita tetap berhubungan lah kita tetap berhubungan melalui WhatsApp so we just just to make sure they are safe to give them the courage right nak bagi diorang tenang sikit kan so at least ada family dia ada konteks so memang kita kita keep in touch dengan diorang dan dia kata jiran depan rumah dia bawa tong gas naik atas bumbung dia buka bumbung dia pas rumah sebelah rumah sebelah dapur dia boleh bawa atas so dia bawa atas tapi dia tak boleh bawa gas tong sebab air dah naik so jiran sebelah tu dia masak nasi goreng dia letak dalam tak puay to puay to puay ikat lagi siap ikat so Indonesian yang yang naik panjat tu yang atas yang float tu semua tayar dia macam grab express lah dia baling botol makanan dia naik bumbung dia bagi kita makan lagi tenang sikit because kita tak ada bengalan makanan dah masak nasi the gas dengan dapur tu dia pas lagi sebelah sebelah anti naik bumbung dia masuk dalam botol dia bagi lagi so diorang ada makan minum dari rakyat kepada rakyat sahaja daripada kita sebagai rakyat Malaysia memang kita daripada you hope this government that one government nak buat memang you harap tak jadi eh orang rakyat rakyat untuk rakyat saja ini satu pengalaman yang memang bagus tak kira bahag bangsa tak kira you sama ada you India ke you China ke Melayu ke Indonesia ke bangladesi ke jadi disini tuh ceritanya ya mereka ini kehabisan bahan makanan dan ada jiran Indonesia gitu ya yang memasak ada bahan makanan langsung memasak untuk nasi goreng dan juga membagikan pada mangsa banjir yang ada di negara Malaysia luar biasa sih aku sampai terharu disini ya Oke nah jadi disini kita langsung ke video yang ketiga yang terakhir ya disini aku dikirimi video juga Oke langsung aja kita tonton pilih 321 and let's we go boom orang Indonesia yang bawa orang tua ini sakit lumpuh tidak bisa keluar dari rumah Mari saling membantu itu meski bukan keluarga apa yang aku rasa kini tak ada lagi dos tadi antara kita Oke jadi coba kita ulang lagi ya mungkin kurang puas gitu gua niatnya 321 let's go jadi ini cerita ini ceritanya orang tua ini udah lumpuh ya nggak bisa keluar rumah jadi rakyat Indonesia yang mengangkat orang tua ini gitu apa yang aku rasa kini tak ada lagi dos tadi antara kita Oke maksudnya geng jadi video sudah selesai sampai disini itu aku merasa terharu banget dan juga merasa senang gitu ya Nah jadi dengan adanya video ini semoga teman-teman bisa menyimpulkan ya yang mana Indonesia dan Malaysia itu saling membutuhkan pertolongan gitu yang mana di Indonesia saja yang ada bencana di Indonesia ya musibah di Indonesia itu rakyat Malaysia ramai-ramai membantu Indonesia geng Nah jadi ini ini adalah salah satu bentuk yang mana pembalas budian budi baik rakyat Malaysia kita apa yang bisa kita bantu kita bantu mereka gitu Nah jadi sampai sini itu semoga hubungan Indonesia dan Malaysia bisa semakin erat gitu ya aku sampai gimana ya sampai teringat ya sampai teringat kepada tahun-tahun yang lalu tahun 2004 yang mana Malaysia membantu Aceh banjir disana gitu ya dan juga di Palu Malaysia ikut turun dan bantu warga-warga Palu yang terkena mangsa banjir dan juga di Riau kebakaran apa kebakaran hutan ya itu juga regat Malaysia ikut bantu disana gitu nah jadi ini adalah salah satu bentuk yang mana Indonesia membutuhkan pertolongan saudara jirannya yaitu Malaysia dan Malaysia juga membutuhkan pertolongannya yaitu jirannya Indonesia so sampai disini video ini bidang kurang salam minta maaf jadi jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar jadi salah juga nggak bisa komentar terlalu panjang semoga teman-teman dirumah bisa menyimpulkan dan bisa mengambil iktibar dalam video ini bahwasanya Indonesia dan Malaysia kita tetap satu iman satu rumpun satu Nusantara gitu ya jadi saya Salam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh see the next video bye